Tuhan serta-Mu, dan serta-Mu juga, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius Dimuliatanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada kedua belas muridnya Janganlah kamu takut terhadap mereka yang memusuhimu Karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui Apa yang aku katakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang Dan apa yang dibisikkan ke tinggamu, beritakanlah itu dari atas rumah Janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh Tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa Takutlah terutama terhadap dia yang berkuasa Membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka Bukankah burung pipit dijual dua ekor seharga satu keping uang terkecil Namun seekor pun tidak akan jatuh ke bumi Di luar kehendak papamu Dan kamu Rambut kepalam pun terhitung semuanya Karena itu janganlah kamu takut Sebab kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia Aku juga akan mengakuinya di depan bapakku yang ada di surga Tetapi siapa saja yang menyangkau aku di depan manusia Aku juga akan menyangkalnya di depan bapakku yang di surga Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tegur melaksanakannya Sabda rumah dalam jalan Kuberakan hidup kami Bapak ibu saudara-saudari Umat beriman sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Kita semua tahu bahwa ketakutan terbesar sekarang Kita dan dunia adalah takut terhadap virus corona Tetapi lama-kelamaan Rasa takut itu membiasa rasa takut kepada kehilangan pendapatan Kehilangan aset Dan bahkan orang lalu mengatakan Lama-lama orang bukannya mati karena corona Tetapi mati karena kelaparan Sangatlah baik kalau kita memiliki rasa takut kepada virus corona Tetapi jauh lebih baik kalau kita punya rasa takut terhadap Tuhan Karena hidup bukanlah anugerah virus corona Hidup adalah anugerah Allah Kita bisa hidup karena hak dan pemenang Allah Bukan karena kemauan virus corona Sehingga dia begitu bebas kemudian mematikan kita Nafas yang kita hidup bukanlah pemberian virus corona Tapi pemberian Tuhan Walaupun virus corona mengganggu penafasan Tapi pemberian itu kehidupan bukanlah virus corona Tetaplah Tuhan Maka Bapak Ibu Saudara-saudari Kalau kita betul orang yang percaya kepada Tuhan Rasanya kita mesti lebih punya rasa takut kepada Tuhan Daripada rasa takut kepada virus corona Karena apa? Coba Bapak Ibu lihat Ujung-ujungnya Menghadapi virus ini Orang bersatu dalam doa Kalau saya tidak salah Dua hari lalu itu Tokoh-tokoh agama di Jemberana Kita utuh sepadon Berdoa bersama di Gili Manu Untuk virus corona Kita juga ingat beberapa kali Baus menyuruhkan doa bersama Pertanyaannya Kenapa kemudian harus cari Tuhan? Dimanakah dana yang begitu besar Dari yang dimiliki oleh dunia Untuk mengatasi virus corona Kalau memang betul dunia ini hebat Dan tidak bergantung kepada Tuhan Lagi Kalau toh kita mati Apakah kita berdoa kepada virus corona Untuk mohon keselamatan jibat? Tetap kembali kepada Tuhan Makanya Bapak Ibu Saudara-saudari Seruan Yesus dalam indir pada hari ini Baik sekali untuk kita simak Dan kita maknai ketika kita Memang sedang dalam Pada virus corona ini Janganlah takut kepada mereka Yang bisa membunuh tubuh Tetapi tidak puasa membunuh jibat Takutlah kepada dia Yang bisa membunuh tubuh dan jibat Itu adalah Tuhan Harus punya rasa takut kepada Tuhan Kadang saya rasa miris ketika ada beberapa orang di gereja Yang lebih takut kepada perintah atasannya Daripada dia takut kepada Tuhan untuk berdoa dan ke gereja Mungkin takut jawatannya dikurangi Pendapatannya dikurangi Memang perlu juga punya rasa takut Tapi jangan anda lalu kemudian Seki punya rasa takut kepada atasan Anda lupa yang di atas Kadang juga Orang berani menerobos Hal-hal yang Memang sebenarnya harus dihindari Untuk berperumun Orang berjudi itu berperumun Tapi orang bisa memilih berani Untuk lingkar berjudi Tapi untuk ke gereja Dia bilang Harus Tidak perlu ke gereja Di rumah saja Untuk anda pergi ke tempat kerja Dan disana anda bergulat dengan orang banyak Anda tidak takut Tapi untuk ke gereja Kita punya rasa takut Apakah kita bijak Sebagai orang beriman Ujung-ujungnya Kita diajak untuk melawan virus corona Dengan gaya hidup New normal Boleh ke gereja Dengan beberapa protokolnya Virus corona Tetap ada Kenapa kemudian Orang membuka kembali peluang Untuk ke rumah-rumah ibadah Karena kita tahu Bahwa hidup tetap adalah Anugerah Allah Dan kita tidak akan pernah bisa Mengatasi persoalan Apapun di dunia ini Tanpa kita melibatkan Kekuatan Allah Hidup manusia itu Totalitasnya Menyangkut Unsur jasmani dan rohani Jiwa dan raga Kita sering terlalu fokus Dan mengorbankan hidup Lebih banyak Untuk kebutuhan biologis Untuk kebutuhan tubuh Untuk kebutuhan dunia Sedikit sekali Waktu kita dipakai Untuk kebutuhan rohani Untuk memelihara jiwa Untuk merawat kerohanian Untuk merawat iman Giliran sakit dan mati Baru kita membunuh Tuhan Membunuh gereja Mengejar hidup rohani Melambat Dan menurut Yesus Sebagai pengikut Yesus Kita itu harus punya rasa takut Kehilangan Yesus Apalagi Yesus ini Penanggung jawab hidup kita Sampai-sampai Yesus bilang Siapa yang menerima aku Dan mengakui aku di dunia Ia akan kuterima Dan kuakui di hadapan Bapak Suda Tapi siapa yang menyangkal Aku di dunia Ia juga akan kusangkal Di hadapan Bapak Suda Dan jangan lupa Apa yang Yesus katakan Dalam Injil pada hari ini Itu adalah Kebutuhan interen Ia berbicara di depan 12 murid Bukan layak ramai Bukan publik Seperti ia berbicara di bukit Kalau di bukit Yesus itu berbicara umum Dan yang mendengar Umum Jenis perbicaraannya Juga umum Tapi hari ini Yesus berbicara Cuma kepada Kedua belas orang Penting Yang setia mengikuti dia Dan dia mengungkapkan Rahasia terbesar Dari mengikuti dia Sehingga kalau dalam Injil Hari Beri Perayangan hari raya Hati Yesus yang mahkudus Kita bilang Misteri kerajaan alam Itu tersembunyi Ini Yesus tidak berbicara Sembarang hal ini Yesus tidak berbicara Kepada publik Dia berbicara Kepada orang-orang khusus Dan hari ini Saya berbicara kepada anda Pengikut Yesus Orang katolik Inilah jaminan Kekatolikan kita Yesus Kita hidup Yesus bertahun-tahun Kita mati Yesus bertahun-tahun Cari dimana Yesus kayak gini Waktu kita hidup Dia bertahun-tahun Waktu kita mati Dia bertahun-tahun Waktu kita hidup Yesus bilang Apa? Saya tahu kamu letih Dan Allah memikul beban Hidup di dunia ini Laki datanglah Kepadaku Aku akan memberikan Nasal lega Kepadamu Dan beban Kepadamu Kepadamu Cari dimana Tuhan kayak gini Kita yang berdosa Kita yang punya persoalan Dia yang mau pikul Hanya Yesus Dan jaminannya jauh lebih Punya jangka banyak Hidup akhirat Maka Bapak Ibu Saudara-saudari Saya mengajak Bapak Ibu Untuk Bolehlah Punya rasa takut Kepada virus Corona Boleh anda punya rasa takut Kepada kehilangan Pekerjaan Pendapatan Dan apapun Keistimewaan Keistimewaan dunia Tapi Harus punya rasa takut Kehilangan Tuhan Harus punya rasa takut Kehilangan Yesus Tanpa itu Ingat Pesan Yesus Kalau anda cuek Dengan Yesus di dunia Yesus juga akan cuek Dengan anda nanti Sehingga tinggal memilih Sekarang Anda tetap terus punya rasa takut Kepada virus Corona Dan dunia Atau anda juga Perlu membangun Rasa takut kepada Tuhan Dan Allah Dengan tetap Bekerja juga Berdoa Jangan hidup Ruhani Anda tidak setakut Menghadapi siapapun Bukan hanya penyakit Atau derita Seperti virus Corona Orang-orang yang Memusuhi anda pun Anda tidak setakut Yeremia Dalam bacaan pertama Bahkan Diancam Diaduk Di bombardir Dia tidak tahu Karena dia tahu Tuhan ada bersamanya Tuhan benteng hidupnya Kalau kita betul Percaya kepada Tuhan Kenapa yang takut Orang-orang yang memusuhi kita Kenapa takut Orang yang tidak suka Dengan kita Oh kalau ia memusuhi Dan tidak suka Hatinya yang hancur Kita sih enjoy Enjoy saja bersama Tuhan Bukan Kita tetap bahagia Biarkan yang tidak suka Terus tidak suka Ia terus merusak Dan mengkorak-korak Dan kebahagiaannya sendiri Dengan terus menanamkan Rasa tidak suka Dan benci Bukada orang-orang tertentu Dan untuk apa kita hidup Kalau hanya begitu Lagi-lagi Jangan takut Kepada manusia Apalagi kepada leher Takutlah Kepada Tuhan Kita mungkin juga Masih ingat Tiga contoh Pemuda yang nekat Untuk mau dibakar Di dalam api Mesa Abednego Sadra Mereka mau dibakar Di api Tapi mereka tidak tahu Tapi mereka bilang apa Kepada Raja Nibu Ganesan Tuhan kami Yang akan menyelamatkan Kami di api Dan memang seperti ini Mereka tidak terbang Jadi kita hidup Bersama Tuhan Jangan anda berpikir Tuhan tidak bertanggung jawab Untuk menjaga Dan memelihara kita Untuk apa Yesus Menggelari diri Sebagai Emmanuel Allah yang menyertai kita Kalau itu Tidak mungkin Tidak benar Akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari Saya ingin mencintrakan Dua pengalaman orang Yang mungkin baik Untuk menjadi pelajaran Dan pembelajaran Untuk kita Satu kali saya beri KPP Untuk calon Pak Sutri Ada di negara Sepinja pengalamannya Kan ini baik Saya tanya Pada yang lagi Kenapa kamu memilih Dia sebagai istri Apa jawabannya Romo Saya orang yang duniawi Saya punya banyak aktivitas Tapi saya rasa takut Kehilangan Tuhan Maka saya cari istri Yang bisa mengarahkan saya Untuk ke gereja Dan selalu dekat dengan Tuhan Ini baru jempol Juga satu orang tentara Tugas di negara Dia pernah punya pacar Orang yang tidak seagama Kita beda agama lagi Dia dikondisikan Untuk harus terjebak Dan jadi dengan orang itu Dengan catatan Dia pindah Dan ke Tuhan Dihadapkan kepada atasan Diancang Kalau tidak jadi Jabatanmu dicopot Atau diturunkan Atau dipindahkan Apa dia bilang Siap Lebih baik Saya kehilangan jabatan Daripada saya kehilangan Yesus Lalu tidak jadi Karena dia tak ketolik Selamat mencoba Semua Tuhan